Oke, Auzubillahiminasyaitonirajim, Bismillahirrahmanirrahim Baiklah kita sama-sama hari ini akan Belajar Membahas tentang Surah Al-Alaq Dari ayat 1 sampai ayat 5 Pertanyaan pertama Untuk Yusuf Pada tahun berapakah Surah Al-Alaq ini diturunkan 600 600 berapa Sini Nanda 600 berapa 600 Mundur ke belakang Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Surah apa Surah Al-Alaq Silahkan Apa bunyi dari surah yang paling pertama Tak tahu Sini, sini, sini Sini, 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 sini Siapa yang menurunkan ayat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad Malaikat Malaikat Oke, silahkan Dimana diturunkannya surah Al-Alaq? Di Mekah Di? Mekah Gua Hiro Gua Hiro Pada tanggal berapa surah Al-Alaq diturunkan 17 Silahkan ke belakang Bacakan ayat yang kedua Rasya Sini, 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 sini Tidak, tidak, tidak Pertanyaan berikutnya Apa artinya surah Al-Alaq? Baca Baca Sini, 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 sini Apa artinya surah Al-Alaq? Segumpal, segumpal darah Silahkan Terus Bagaimana kondisi Nabi Muhammad Di saat menerima wahyu? Menggigil Menggigil, silahkan Siapa yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad? Malaikat Malaikat Jibril Apa yang diturunkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Surah Al-Alaq Silahkan Bacakan ayat keempat Satu Dua Jadi Al-Muluk sini Ayat keempat Eski Al-Ladih Al-Lama Bilqolam Silahkan Ayat ketiga Al-Lama 3 Ikro ira Warob Bikal Warob Bikal Warob Bukal Al-Muluk Jacob Oke Silahkan Pada tahun berapa Nabi Muhammad Menerima wahyu ini Masehinya masehi 610 Oke silahkan Pada usia berapa Nabi Muhammad menerima Wahyu surah al-alak 40 silahkan